Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kreatif hari ini saya akan berbagi tips tentang mesin cuci ya jadi kalau misalnya ibu-ibu mengalami mesin cuci yang untuk pengeringnya itu harus ditekan gini, kalau gak ditekan gak akan berputar kalau ditekan kayak gini atau dikasih pemberat ya, kayak pakaian-pakaian basah baru dia mau nah itu artinya, ini usah terlalu bawa ke mekanik, ke bengsel ya gak usah dibawa ke itu ibu, bisa buka sendiri yang pertama dibuka dulu bautnya yang ini, kita buka bagian cup saya merknya Panasonic Panasonic, kalau sama nah ini, bautnya ada tiga, ada yang satu disini dua di belakang tiga yang sebelah sini, setelah itu kita buka, ini sebelumnya saya buka nah, disini gak ada apa-apa ya, gak ada terlalu banyak mesin, jadi yang faktornya hanya dua macam ya, sebenarnya yang bermasalah disini nah ininya kurang nekan, jadi kayak stop kontak ya, bagian di dalam itu gak begitu kena nah jadi kita hanya menekan bagian ini saja agak tekan ke bawah nanti silahkan ditekan bagian ini ke bawah aja karena saya sendiri gak bisa megang HP ya jadi cuma ditekan ke bawah aja nanti ya, tekan biar pada saat dia nekan, dia kena oke, yang bagian di dalam ini kita tekan bagian bawah dulu tapi ini diangkat dulu ini diangkat, nah tuh, dia tekan ke bawah nah, kayak gini nah, mudah-mudahan dia mau ya nah, kita tes dulu tuh, tuh gak goyang ya mau bukan gampang oke jadi gampang sekali ya gak usah ini nanti dibilang ganti dinamo lah ganti inilah sampai 400 ribuan jadi mahal ya cuma kayaknya aja kan selesai itu saja semoga bisa bermanfaat untuk kita semua terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih